Intro 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 Para pemirsa Baden TV yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladilahu siyam Wali ajlihi yudraku ta'am Pertama-tama kita panjatkan buja dan syukur Kita khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kedua salawat serta salam kita curahkan Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta para pengikutnya ila akhir zaman Dan yang ketiga Tak lupa kita mengucapkan syukur kepada para wasilah Hidayah, wasilah tulislam Yang berkat mereka lah kita bisa mengenal Islam Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para sahabah Para tabi'in, tabi'i tabi'in, para ulama' Dan terlebih lagi Beliau-beliau yang telah Menyebarkan Islam ini di Tanah air kita tercinta Indonesia Dengan kalimat ucapan syukur Jazza'umullahu khairah Sebab Berkat beliau-beliau itulah Kita bisa mengenal Islam Dan pada bulan ini kita bisa mengenal Keagungan Ramadan Syahrun Nadim Bulan yang begitu agung Agung Secara Kalau dilihat di akhirat Itu kita tidak perlu bahas lagi Kalau kita Sukses Kita berhasil dalam ibadah bulan Ramadan Dosa kita diampuni Pahalanya besar Itu Tidak perlu kita bahas Tetapi Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba untuk Mengingatkan kita Bahwa keagungan Ramadan itu Mencakup Dalam Segala aspek kehidupan kita Di sudut manapun kita hidup Ramadan ini adalah Alat Bagi Allah SWT Untuk meningkatkan kualitas kita Di sudut manapun Kita jadi pedagang Maka Akan meningkat kualitas Kita menjadi Karyawan Akan meningkat Pula Kualitas Kekaryawanan kita Itu Ramadan Kalau kita sukses Sukses Ramadan Pasti itu Bagaimana urutannya Yang pertama kita lihat Dalam surat Al-Baqarah 183 Kita diperintahkan Untuk puasa Bulan Ramadan Tujuannya agar Ketakwaan kita ini Bertambah Para pemirsa yang mulia Takwa ini ternyata Kata Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 198 Wa tazawatu fa'ina khairazadi at-taqwa Takwa ini adalah Bekal Bekal terbaik Dalam segala sudut Kehidupan kita Takwa ini Ya kenapa Kalau kita lihat lagi Runtutannya Dalam surat At-Talak Ayat 2 Ayat 3 Yang pertama itu Ayat 2 Siapa yang takwa Segala urusannya Pasti ada Ada jalan keluar Ada solusi Ada solusi Kemudian Ayat 3 mengatakan Allah pasti akan Memberi rezeki Yang tidak disangka-sangka Para pemirsa Banten TV yang mulia Termasuk Di dalam sudut Kehidupan kita Berumah tangga Dengan puasa Ramadan Ya Dengan puasa Ramadan Ketakwaan kita bertambah Maka Di dalam hubungan Rumah tangga kita Antara suami Dengan istri Akan pula Meningkat kualitasnya Keharmonisan Akan terbentuk Kenapa bisa begitu Ya Karena dengan takwa Allah berfirman lagi Dalam surat Al-Baqarah Ayat 237 Wa'an Ta'fu Akrabuli taqwa Kamu memaafkan 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 Kesalahan orang Kekurangan orang Itu adalah Wujud ketakwaan Dalam hal suami istri Suami Memaafkan Kekurangan istri Istri Memaafkan Kekurangan suami Wala tan sawul Fadla Bainakum Dilanjutkan lagi Ayat itu Mengatakan Yang harus kamu ingat selalu Adalah kelebihan dari pasangan hidupmu Kelebihan dari pasangan hidupmu Jangan ingat kesalahannya Jangan ingat kekurangannya Nah Itu semua Dilatih Dalam satu bulan Kita berpuasa Sahurus syober Ya kan begitu Bulan yang penuh dengan kesabaran Kita dilatih bersabar Menghadapi apapun sabar Menghadapi kekurangan istri Sabar Menghadapi kekurangan kejelekan suami Kita harus bersabar Maka ketika Bulan Ramadan itu lewat Mestinya Ketika orang itu Puasanya sukses Berhasil Sukses Ibadah puasanya Pastilah Ketakwaannya bertambah Kesabarannya meningkat Ya Kemaklumannya terhadap Kekurangan pasangan hidup Itu bisa meningkat Ya Bisa meningkat Dan tadi Kembali lagi Dalam rumah tangga Pasti Allah akan memberikan Dengan ketakwaan Dengan ketakwaan Dengan ketakwaan Jadi kan rumah tangga itu kan begitu Rumah tangga itu Gak cukup kasih sayang Juga harus kasih Kasih uang kan Kasih sayang ada Kasih uang ada Harmonis Meningkat kualitas Itulah Salah satu Keagungan Bulan Ramadan ini Kita lihat dari sudut Harmonis Romantis dalam Berumah tangga Kesuksesan Puasa Ramadan Berarti ketakwaan Kita meningkat Ketakwaan kita meningkat Berarti kesabaran Ya Kesabaran kita Di dalam Berumah tangga Juga pasti Meningkat Ya Kemudian dengan ketakwaan Yang tinggi pula Pastilah Rezeki Akan datang dengan Tidak disangka-sangka Alhamdulillah Kami Jazakumullahu khairah Pada semua pemirsa Baden TV Atas perhatiannya Tentu banyak sekali Kata-kata yang kurang berkenan Yang tidak Sepantasnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wa billahi taufiq Wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami mohon maaf